Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 ini membahas sinergi dan inovasi memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Dalam agenda rutin tahunan ini, para bengker di tanah air dinyatkan bahwa perekonomian dunia saat ini masih bergejolak dan berpotensi mengalami stakflasi, bahkan resplasi. Di mana kondisi dunia saat ini masih sangat ditentukan oleh perang Ukraina dan Rusia yang terus berlanjut. Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani mengatakan, BI juga waspadai risiko energi dan pangan yang masih tinggi serta pasokan dan distribusi barang yang masih tersendat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi pertemuan Tahunan Bank Indonesia ini, guna meningkatkan sinergitas dan pembaruan serta informasi di dalam pembangunan. Saya mencapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, tentunya bersama berserta seluruh jajaran, atas penyelenggaraan pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021. Dan tema yang ditentukan, sinergi dan inovasi, memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Ini mencerminkan ajakan kepada semua aktor pembangunan, baik insansi pemerintahan, swasta, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan semua pihak terkait untuk terus meningkatkan ke satu paduan, meningkatkan sinergi dan pembaruan serta inovasi di dalam pembangunan. Kami sangat mengapresiasi fungsi dan peran yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kajian-kajian ekonomi Bank Indonesia sangat kami butuhkan dan sangat bermanfaat, insya Allah, di dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evolusi program dan kebijakan pengembangan. Begitu juga dalam upaya pemulaan ekonomi terhadap dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia juga selalu proaktif di dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Bank Indonesia juga aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat terdampak COVID-19, apalagi pada masa awal pandemi COVID-19. Pada 23 September 2022, Bank Indonesia perwakilan Jambi melakukan pencanangan gerakan nasional pengendalian inovasi pangan produksi Jambi dengan mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan yang lebih integratif dan masif.